Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mata Kuliah Algoritma Pemprograman 1 Bersama saya Pak Daniel Suhanjaya Di video kali ini kita akan membahas tentang dokumentasi Untuk bahasa alami Menggunakan bahasa alami Kita flashback dulu ke pertemuan yang awal-awal dulu Dimana dokumentasi itu dibagi menjadi 3 Untuk deskriptif atau kalau dulu istilahnya Saya menggunakan penulisan algoritma Penulisan algoritma dan dokumentasi algoritma sama saja Yang pertama ada deskriptif Kemudian sudo code Kemudian berikutnya ada flowchart Jadi ada 3 bentuk Deskriptif, sudo code, sama flowchart Flowchart itu apakah sama dengan flowchart? Beda Logoritma itu bukanlah Istilahnya menggunakan saja simbol flowchart Tetapi itu bukan flowchart Oke Hanya menyerupai flowchart Bukan flowchart Oke Di bagian pertama Di bagian pertama penulisan Bagian kepala Atau header Ada nama algoritma dan keterangan Yang selama ini saya minta Di praktikum selalu saya minta Judulnya apa Kemudian keterangannya Jadi ini yang selalu saya minta Nah yang selama itu Tidak saya berikan panduannya Karena panduannya sekarang Di video inilah ada keterangannya Atau penjelasannya Bagaimana sih menuliskan Nama Apa ya Judul algoritma dan keterangannya Selama ini untuk latihan kalian Jadi supaya bisa memahami Algoritma Apa yang kalian buat itu seperti apa Gunanya untuk apa Kalian juga sudah tahu nantinya Oke berikutnya bagian deklarasi Atau kamus Di sini terdapat definisi variable Kemudian daftar semua variable Di sini terdapat semua Daftar semua variable dan tipenya Fungsi yang akan digunakan juga Metode yang maksudnya Bukan hanya fungsi Tapi prosedur juga Kemudian bagian deskripsi Deskripsi di sini adalah rincian langkahnya Langkah-langkah pengerjaannya seperti apa Nah bagian ini Sebenarnya hanya berlaku di bagian Ini Apa namanya Penulisan bahasa alami dan Sudokode Sedangkan locat Kalau kalian mengikuti ini Nanti agak ribet sedikit Oke Berikutnya Kita langsung ke bagian Deskriptif Yang ini ya Bahasa alaminya Jadi di sini Judulnya Algoritma Sebaiknya Jadi memang tidak ada Panduan khusus Di depan Judul atau nama itu Di depannya harus ada kata algoritma Tidak ada kewajiban Tetapi sebaiknya Hanya sekedar Rekomendasi Jadi diawali Diawali dengan Kata algoritma Jadi algoritma Menjumlahkan dua bilangan Ya Algoritma yang baik Itu tidak perlu Judulnya panjang-panjang Ya Tapi cukup Sedikit Ya Dua tiga Lima kata itu sudah maksimal Biasanya Ya Nah Bagaimana judul itu Jelas Nah Di bagian keterangan Inilah Yang menjelaskan Di sini agak panjang Boleh Boleh Tapi intinya adalah Algoritma ini Untuk apa Jadi algoritma ini Untuk menghitung Penjumlahan Dua buah bilangan Ya Kemudian Masukannya apa Masukannya adalah Bil satu Bil dua Ya Di sini salah Saya masih salah ketik Underskornya belum hilang Ya Dan keluarnya Keluarannya adalah apa Outputnya apa Ya Kalau di sini Di dalam Algoritma yang kalian buat Atau program yang kalian buat Di dalamnya Mau dijelaskan Boleh Tidak apa-apa Ya Jadi tahapannya Mengerjakan seperti apa Letakkan di bagian keterangan di sini Jadi kalau Selama ini kalian menjawabnya Ada rincian Pengerjaan Benar Benar Ya Tidak ada pun Juga benar Ya Jadi yang paling penting Adalah keterangannya Jadi Di sini Algoritma atau program Yang kalian buat itu Untuk apa Ya Tujuannya untuk apa Kemudian masukannya apa Keluarannya apa Ya Oke Inilah yang namanya Bagian Kepala Atau Heater Ya Berikutnya Deklarasi Ya Deklarasi Itu Untuk Mendeklarasikan Jadi semua Variable yang akan Digunakan Wajib Dideklarasikan Di bagian Deklarasi Di sini Ya Jadi Tidak Tau-tau Muncul Di Dalam Deskripsi Nantinya Ya Kemudian Berikutnya Deskripsi Rincian Langkah-langkahnya Ya Diawali Diawali dengan Mulai Dan Diakhiri Dengan Selesai Ya Ada Sumber Lain Yang menyebutkan Tidak perlu Ada kata Mulai Tidak perlu Ada kata Selesai Boleh Silahkan Diikuti Ya Karena untuk Deskriptif Tidak ada Ini Untuk Bahasa Alami Atau Deskriptif Ini Tidak ada Panduannya Tidak ada Bagunya Ya Oke Inilah yang namanya Bagian Deskriptif Eh Deskripsi Ya Oke Oke Kita lanjut Ke bagian-bagiannya Ya Termasuk Contoh-contohnya Ya Pertama Notasi-notasi Yang digunakan Di Bahasa Alami Ini Tidak ada Aturan Bagu Yang saya sebut Tadi Ya Kemudian Kalimatnya Sesuai Dengan Bahasa Pembuatnya Nah Karena Kita Ini Di Indonesia Kita Orang Indonesia Kita Pakai Bahasa Indonesia Mungkin Nanti Kalau Kalian Pergi Keluar Negeri Untuk Studi Ataupun Untuk Mengajar Di sana Ataupun Untuk Bekerja Di sana Nah Mungkin Kalian Akan Ketemu Bahasa Deskriptif Yang Lain Ya Selain Bahasa Indonesia Contoh Yang Paling Gampang Adalah Manual Book Manual Book Yang Kalau Kalian Beli Barang-barang Dari Cina Ataupun Dari Korea Jepang Amerika Dan Lain Lain Ya Biasanya Bahasa Yang Digunakan Masih Bahasa Dari Indunya Ya Tapi Karena Ada Peraturan Biasanya Dual Tapi Kalau Kalian Belinya Secara Black Market Ya Biasanya Hanya Menggunakan Bahasanya Mereka Ya Itulah Contohnya Bahasa Alami Ya Jadi Manual Book Itu pun Juga Termasuk Bahasa Alami Ya Kemudian Kalimat Harus Mempunyai Makna Tunggal Ini Wajib Jadi Kalian Tidak Boleh Menggunakan Kata Kalimat Yang Mempunyai Makna Ganda Ya Contohnya Makna Ganda Banyak Ya Nah Misalnya Masukkan Beberapa Bilangan Nah Tanpa Menyebut Ada Berapa Bilangan Juga Tidak Tau Ya Nah Kalau Kalian Pengen Menyebutkan Beberapa Bilangan Dengan Mengakhiri Nah Itu Beda Ya Sudah Muncul Makna Tunggal Ya Kemudian Masukkan Banyak Ubin Banyak Ubin Ternyata Yang Diminta Adalah Ukuran Ubin Seperti Itu Ya Jadi Kalimat Harus Mempunyai Makna Tunggal Ya Jadi Paling Gampang Kalau Kalian Berikan Keteman Kalian Teman Kalian Tidak Mengertikan Dengan Bahasa Yang Lain Ya Oke Atau Mengertikannya Dengan Arti Yang Lain Oke Kemudian Satuan Ukuran Harus Digunakan Yang Digunakan Harus Jelas Ya Mau Sentimeter Dan Lain Itu Harus Jelas Semuanya Ya Supaya Tidak Memunculkan Pandangan Yang Lain Ya Atau Kekeliruan Oke Berikutnya Untuk bagian leader Nama Algoritma Memberikan Gambaran Umum Apa Yang Akan Dikerjakan Jadi Tidak Jelas Gak Apa Ya Cukup Memberikan Gambaran Umumnya Ya Tidak Terlalu Panjang Maksimal Empat Kata Lima Kata Atau Enam Kata Sudah Terlalu Panjang Ya Biasanya Yang Digunakan Aturannya Adalah Empat Kata Lima Kata Ya Keterangannya Ya Bagian Keterangan Ya Menjelaskan Secara Detil Apa Yang Dilakukan Ya Terutama Adalah Tujuannya Apa Ya Jadi Jangan Sampai Tujuannya Gak Ada Ya Tahapan Tahapan Perlu Diceritakan Boleh Silahkan Ya Kemudian Data Yang Perlu Dimasukkan Apa Input Apa Ya Kemudian Hasil Akhir Output Apa Ya Ini Yang Wajib Jadi Kalau Selama Ini Kalian Membuatnya Belum Sesuai Sama Ini Gak Apa Ya Itulah Latihan Ya Nah Mulai Titik Yang Sekarang Dan Seterusnya Ya Kalian Sudah Tahu Caranya Memberi Judul Algoritma Atau Nama Algoritma Seperti Apa Kemudian Keterangan Seperti Apa Jadi Jangan Melakukan Kesalahan Lagi Jadi Hal Yang Penting Apa Adalah Ini Lainnya Adalah Kembangan Tahapan Tahapan Itu Juga Disebut Kembangan Karena Tahapan Itu Nanti Akan Dijelaskan Di Bagian Deskripsi Jadi Di Bagian Keterangan Boleh Ada Boleh Tidak Tapi Sebaiknya Tidak Ada Jadi Tidak Ada Pun Juga Kalau Kemarin Kalian Ada Kan Tidak Apa Tapi Sebaiknya Tidak Ada Bagian Deklarasi Bagian Deklarasi Ini Ada Ini Beberapa Bagian Yang pertama Variable Kalau Variable Caranya Adalah Nama Variable Apa Titik 2 Kemudian Tipenya Apa Diakhiri Dengan Titik Koma Misalnya Angka Koma Jumlah Titik 2 Integer Berarti Menciptakan Variable Dengan Nama Angka Dan Jumlah Tipenya Integer Atau Variable Luas Lingkaran Dan Sisi Miring Dengan Tipenya Real Atau Variable Nama Alamat Menggunakan String Array 10 Kalau Menciptakan Array Caranya Juga Sama Seperti Ini Tapi Ada Keterangan Array Jadi Kalau Ini Hilang Hanya 10 Artinya Beda Lagi Jadi Kalau Di Bagian Deklarasi Untuk Array Caranya Seperti Ini Di Dalam Kurung Disini Adalah Banyaknya Berapa Atau Alokasi Memorinya Berapa Berikutnya Metode Nah Kalau Metode Ada Dua Fungsi Dan Prosedur Untuk Di Bagian Utama Di Fungsi Main Kalian Perlu Mendeklarasikan Metode Mendeklarasikan Metode Ini Beda Dengan Membuat Metode Sekali Lagi Membuat Metode Dengan Mendeklarasikan Metode Itu Beda Mendeklarasikan Metode Artinya Membuat Prototype Fungsi Artinya Hanya Mengenalkan Bahwa Nanti Ada Akan Dibuat Fungsi Faktorial Nah Di Dalamnya Parameternya Adalah Integer N Penulisannya Seperti Ini Dengan Nilai Kembaliannya Apa Tipenya Tipenya Adalah Integer Kemudian Prosedur Namanya Apa Kemudian Dalam Kurung String Text Jadi Parameternya Apa Kalau Tidak Menggunakan Parameter Bagaimana Cukup Buka Tutup Kurung Saja Ini Ada Tanda Panah Wajib Wajib Berikutnya Tipe Data Tipe Data Yang Digunakan Sama Dengan Saya Samakan Bukan Karena Di Depan Sudah Saya Sebutkan Tidak Ada Aturan Batunya Jadi Tipe Data Ini Saya Gunakan Saja Yang Dari Logor Ya Jadi Untuk Ekspresi Menggunakan Boolean Untuk Numerik Bulat Kita Gunakan Integer Numerik Pecahan Menggunakan Real Karakter Menggunakan String Nanti Kalau Kalian Bawa ke Bahasa Kalian Pakai Modenya Bahasa Pemprograman Tertentu Boleh Boleh Tidak Apa Jadi Sekali Lagi Di bagian Dokumentasi Bahasa Alami Ini Tidak Ada Ini Aturan Umumnya Bukan Aturan Umum Tapi Aturan Bakunya Tidak Ada Yang Ada Adalah Di Bagian Sudokode Nantinya Ada Oke Berikutnya Adalah Bagian Deskripsinya Bagian Deskripsi Ini Yang Menjelaskan Langkahnya Rincian Langkahnya Di Rincian Langkah Di Sini Awali Dengan Kata Start Atau Mulai Boleh Salah Satunya Bisa Start Boleh Pakai Bahasa Indonesia Sendiri Mulai Boleh Akhiri Dengan Kata N Atau Selesai Jadi Pakai Bahasa Inggris Boleh Pakai Bahasa Indonesia Juga Boleh Khusus Bagian Ini Saja Start N Mulai Selesai Kemudian Urutan Menggunakan Penomeran Angka Jadi Ada Di Sebelah Kiri Nanti Ada Penomeran Angkanya Jadi Urutannya Kalau Ada Buku Yang Menyebutkan Tidak Ada Nomernya Boleh Boleh Sekali Lagi Tidak Ada Aturan Bagunya Jadi Ini Sarannya Supaya Mempermudah Mempermudah Pelacakan Nantinya Kemudian Gunakan Kanan Standar Ini Yang Saya Maksud Tidak Mempunyai Arti Ganda Juga Gunakan Increase Indent Increase Indent Ini Kalau Kalian Buka Di Microsoft Word Menjorok Kedalam Menjorok Kedalam Untuk Instruksi Percabangan Dan Perulangan Jadi Nanti Ada Contohnya Increase Indent Seperti Apa Pertama Di bagian Deskripsi Ada Input Data Input Data Disini Caranya Cukup Pakai Kata Kunci Perintah Baca Kemudian Nama Variable Apa Jadi Baca Ini Ada Perintah Ini Ada Nama Disini Adalah Nama Variable Jadi Membaca Masukkan Dari Keyboard Untuk Nilai Variable Nama Kemudian Satu Perintah Hanya Untuk Satu Variable Saja Jadi Tidak Boleh Baca Nama Alamat Umur Tidak Boleh Jadi Satu Perintah Ini Hanya Ada Satu Variable Saja Kemudian Diakhiri Dengan Tanda Tidak Koma Ya Ya Oh Ya Ada Beberapa Sumber Juga Yang Menggunakan Buka Tutup Kurung Boleh Boleh Tidak Ada Tidak Ada Kewajiban Yang Menggunakan Kurung Ataupun Tidak Tidak Ada Kewajiban Ya Jadi Nanti Kalau Kalian Pengen Menggunakan Kurung Silahkan Kalau Tidak Mau Menggunakan Kurung Juga Silahkan Gak Apa Yang Penting Perintahnya Jelas Biasanya Dicetak Tebal Oke Berikutnya Cetak Data Cetak Data Disini Cetak Nama Berarti Ini Mencetak Nilai Variable Nama Sama Dengan Yang Baca Tadi Boleh Menggunakan Kurung Tanda Kurung Boleh Gak Apa Kalaupun Tidak Tidak Ada Yang Melarang Ataupun Mengharuskan Kemudian Cetak Tanda Petik Ganda Informatika Mencetak Teks Informatika Kemudian Cetak Dalam Pakai Petik Jumlah Sama Dengan Petik Untuk Menyambung Konkatenet Kita Gunakan Simbol Dan Kemudian Disini Total Variable Total Disini Berarti Artinya Mencetak Teks Jumlah Sama Dengan Dikuti Dengan Nilai Variable Total Penghubung Menggunakan Simbol Dan Diakhiri Dengan Tanda Titik Koma Jadi Jangan Sampai Lupa Untuk Membiasakan Nantinya Ketika Berpindah Ke Bahasa Pemprograman Kalian Sudah Terbiasa Menggunakan Titik Koma Kemudian Assignment Assignment Ini Pemberian Nilai Pemberian Nilai Misalnya Angka Sama Dengan 123 Jadi Variable Angka Diberi Nilai 123 Banyak Sama Dengan Jumlah Berarti Variable Banyak Diberi Nilai Dari Variable Jumlah Petugas Dalam Kurung Kotak 2 Sama Dengan Bank Jago Artinya Adalah Array Petugas Indeks Kedua Dua Ini Jadi Indeks Diberi Nilai Bank Jago Kemudian Harga Sama Dengan Jual Dalam Kurung Kotak 5 Variable Harga Diberi Nilai Array Jual Indeks Kelima Jadi Isinya Dari Array Jual Indeks Kelima Ini Disalin Ke Variable Harga Kemudian Assignment Terbatas Pada Jadul operan Operan Ini Apa Variable Dan Nilai Jadi Bisa Nama Variable Bisa Nilainya Langsung Nilainya Berapa 1 2 3 Jadi Contohnya Angka Sama Dengan Banyak Plus Ini 3 Seperti Ini Yang Tidak Boleh Kalau Kalian Menulis Secara Matematika Seperti Ini Boleh Angka 1 Sama Dengan Angka 2 Sama Dengan Angka 3 Ini Boleh Di Pemprograman Nanti Boleh Tergantung Bahasa Pemprogramannya Kemudian Kalau Kalian Tulisnya Kebalik Jadi Angka 1 Ditambah Angka 2 Sama Dengan Angka 3 Ini Salah Jadi Yang Menerima Itu Harus Di Depan Bukan Di Belakang Seperti Ini Dan Di Akhirnya Dengan Tanda Titik Koma Berikutnya Untuk Percabangan Untuk Percabangan Misalnya Bentuk Seperti Ini Bentuk Seperti Ini Berarti Kalian Menuliskannya Jika Banyak Lebih Besar Dari 50 Maka Ini Yang Disebut Increase Intent Menjolok Ke Dalam Kemudian Nomornya Di Reset Lagi Misalnya Disini Nomornya Sudah 10 Nah Disini Tetap Harus 1 2 3 Dan Seterusnya Jadi Jika Ini Benar Maka Indah Hukum 1 2 3 Dan Seterusnya Jadi Tidak Disambung 11 12 Tidak Kemudian Jika Jalur Falsenya Ada Muncul Jika Tidak Dengan Nomornya Adalah Nomor Besarnya Jadi Jika Jika Lebih Besar Dari 50 Maka Kemudian Jika Tidak Nah Disini Di bawahnya Jika Jika Tidak Apa Yang Dilakukan Kemudian Kalau Bercaban Cabang Alias Next If If Yang Bercaban Bercaran Jika Nilai Lebih Besar Dari 90 Maka Satu Apa Nah Kalau Ada Perintah Yang Kedua Boleh Silahkan Kemudian Jika Tidak Ini Lurus Jika Tidak Jika Tidak Maka Apa Satu Mau Ngecek Lagi Disini Jika Nilainya Lebih B 80 Maka Luruh B Nah Jika Tidak Lurus Ini Juga Jadi Ini Jika Tidak Dari Siapa Kita Jelas Selalu Berurutan Jadi Setelah Ini Berikutnya Adalah Ini Dan Berikutnya Pun Juga Sama Jika Nilai Lebih Besar Dari 70 Maka Apa Jika Tidak Apa Jadi Sepasang Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Pasangannya Berganti Indennya Inggris Indennya Ini Dibuat Menjolok Kedalam Salah Ini Harus Lurus Berurutan Setelah Jika Apa Maka Apa Berikutnya Jika Tidak Maka Apa Pak Kalau Hanya Satu Perintah Boleh Enggak Dituliskan Di sebelahnya Sebaiknya Tidak Tidak Dilarang Maka Huruf Sama Dengan A Boleh Tapi Sebaiknya Jangan Supaya Terbiasa Nantinya Dengan Bahasa Pemprograman Berikutnya Nah Kalau Modelnya Seperti Ini Percabangannya Seperti Ini Bagaimana Maka Lurusnya Jangan Yang penting Ini Yang penting Adalah Lurusnya Jika Bil Sama Dengan 3 Maka Lurusnya Setelah Jika Ini Tadi Berikutnya Jika Tidak Apa Kemudian Jika Ini Gunanya Harus Berurutan 1 Dan 2 Apakah Jika Ini Harus Nomor 1 Tidak Jadi Kalau Di Atasnya Yang Pertama Ada Perintah Apa Yang Penting Ini Sekali Lagi Jika Apa Jika Tidak Apa Ini Harus Berurutan Tidak Boleh Setelah 1 2 Apa 3 Jika Tidak Tidak Boleh Harus Jika Kemudian Urutannya Jika Tidak Disini Juga Sama Jika Jika Tidak Jika Jika Tidak Jadi Jangan Sampai Keliru Nantinya Karena Jika Keliru Artinya Juga Beda Oke Berikutnya Untuk Bagian Perulangan Untuk Perulangan Kata-katanya Biasanya Bingung Pertama Untuk While Kalau kalian Buka Kamus While Itu Lebih Sering Digunakan Translate Selama Jadi Kalau Ada Diagram Logoritam Seperti ini Selama While Uang Lebih Besar Dari 10.000 Maka Apa Jadi 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 Di Bahasa Indonesia Kan Tidak Ada Ini Namanya Harus Kata Selama Ketika Boleh Boleh Apa Artinya Tidak Boleh Artinya 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 Arti Tunggal Selama Uang Lebih Besar Dari 10.000 Lakukan Apa Ada Kata Lakukan Sesuai Dengan Tata Bahasa Bahasa Indonesia Lakukan Apa Disini Ini Juga Memakai Increase Indent Satu Apa Dua Apa Misalnya While Nya Adalah Double While Seperti Ini Atau Nested While Nested Loop Maka Jadinya Adalah Seperti Ini Jadi Selama Rak Kurang Dari 7 Lakukan Kapasitas Sama Dengan Isi Indeks Indeks Ke Rak Kemudian Baris Barisnya Sama Dengan Nol Nah Berikutnya Selama Lagi Selamanya Menjorok Kedalam Lagi Yang Terpenting Adalah Tata Menatanya Ini Jadi Jangan Sampai Keliru Jadi Setelah Selama Kemudian Disini Selamanya Hanya Mengerjakan Dua Ini Dua Perintah Nah Setelah Ini Keluar Yang Dikerjakan Adalah Rak Sama Dengan Rak Plus Satu Sesuai Dengan Yang Ada Disini Tadi Ya Jadi Setelah W-nya Selesai Maka Mengerjakan Apa Jadi Penulisannya Seperti Ini Jangan Sampai Ini Masuk Ke Indem Disini Satu Dua Tiga Ini Tidak Rak 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 Plus 1 Jangan Nanti Artinya Beda Oke Berikutnya Untuk For Kalimat For Agak Panjang Jadi Untuk Cacah Sama Dengan 1 Variablenya Cacah Startnya 1 Hingga N Berakhir Di mana Berakhir Di N Dengan Langkah 1 Jadi Kalau Kalian Buka Mendefinisikan 4D Logorhythm Disini Ada Step By Langkahnya Berapa Langkahnya Adalah 1 Nanti Kalau Disini Decrease Stepnya 1 Disini Langkahnya Min 1 Jadi Kalau Decrease Artinya Min Kalau Increase Artinya Plus Seperti Ini Jadi Kalau Seperti Ini Maka Perintahnya Kalimatnya Adalah Seperti Untuk Cacah Sama Dengan 1 Hingga N Dengan Langkah 1 Lakukan 1 Cetak Nomor Dan Cacah Nilai Variable Cacah Jadi Disini Hubungannya Berikutnya Kalau Nested For Nested Loop For Jadi Di Dalam For Ada For Lagi Maka Untuk Bill Sama Dengan 1 Hingga N Bill 1 Hingga N Dengan Langkahnya 1 Lakukan Masuk Disini Bill 2 Sama Dengan N M To 1 Decreasing Berarti Untuk Bill 2 Sama Dengan M Hingga 1 Dengan Langkah Min 1 Jadi Artinya Decrease 1 Step 1 Direction Nya Adalah Decrease Lakukan Cetak Bill 1 Bill 1 Ditambah Bill 2 Sama Dengan Bill 1 Plus Bill 2 Seperti Itu Kemudian Berikutnya Perulangan Duel Nah Kalau Duel Bentuknya Seperti Ini Di Logo Ritem Maka Bentuk Bahasa Alaminya Seperti Apa Bentuknya Seperti Ini Ini Harus Berurutan Lakukan Selama Apa Di Dalamnya Sama Seperti Yang Tadi Jadi Cara Penggunaan Cetak Dan Baca Saya Lampirkan Disini Kemudian Untuk Metod Prosedur Yang Bagian Satu Materinya Ada Disana Jadi Logo Ritem Disini Tidak Membuat Lagi Tetapi Hanya Mengambil Dari Yang Ada Disana Di Prosedur Tanpa Parameter Misalnya Bentuknya Seperti Ini Maka Kalau Dibentuk Di Ini Bahasa Alami Modelnya Penulisan Satu Bukan Kata Katanya Algoritma Apa Tetapi Namanya Prosedur Jumlah Kemudian Keterangannya Apa Ini Yang Di Praktikum Kemarin Yang Bagian Metod Saya Sudah Meminta Ini Jadi Diberi Keterangan Supaya Nanti Ketika Masuk Di Bagian Ini Kalian Sudah Terbiasa Juga Memberi Keterangan Jadi Tau Apa Kalau Kalian Membuat Prosedur Itu Prosedur Apa Misalnya Prosedur Untuk Menjumlahkan Dua Bilangan Tanpa Parameter Dengan Masukan A Dan B Artinya Variable A Dan Variable B Dan Keluarannya Ada Variable C Setelah Judulnya Selesai Bagian D Hidernya Selesai Judul Dan Keterangan Berikutnya Deklarasi Deklarasi Disini Isinya Apa A B Dan C Tipenya Adalah Integer Berikutnya Sama Ada Deskripsinya Juga Deskripsi Cetak A Sama Dengan Baca Cetak Baca Kemudian Sign Kemudian Cetak Kemudian Untuk Metode Prosedur Yang Bagian Yang Kedua Materinya Ada Disini Misalnya Bentuk Seperti Ini Maka Kalau Dibuat Bahasa Alaminya Kalau Tadi Prosedur Tanpa Yang Sekarang Prosedur Denen Disini Ada Perbedaan Dengan Yang Saya Sampaikan Di Depan Tadi Bagian Deklarasinya Tadi Yang Benar Adalah Menggunakan Seperti Ini Saya Lupa Untuk Mengubah Yang Tadi Jadi Prosedur Ini Kata Kuncinya Jadi Prosedur Kemudian Namanya Apa Kemudian Dalam Kurung A Variable A Tipenya Apa Variable B Tipenya Apa Ya Kemudian Keterangannya Apa Kemudian Bagian Deklarasi Ya Kemudian Berikutnya Adalah Deskripsinya Ya Oke Seperti Itu Adalah Metod Prosedur Bagian Yang Kedua Untuk Penulisan Bahasa Alam Seperti Apa Ya Berikutnya Untuk Fungsi Yang Tanpa Tanpa Parameter Nah Saya Ambil Dari Ini Video Ke 15 Ya Misalnya Disini Untuk Ukuran Kaos Ya Penulisannya Adalah Fungsi Ya Di depan Ada kata Fungsi Ya Ini Kata 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 Kuncinya Ya Kata kuncinya Fungsi Kemudian Get Harga Kaos Ya Kemudian Panah Nilai Nilai Return Value Apa Return Type Ya Return Return Type Ya Adalah Integer Ya Kemudian Di dalam Definisinya Fungsi untuk Penentuan Harga Kaos Berdasarkan Ukuran Tanpa Parameter Ya Jadi Kalau tanpa Parameter Harus Di Perjelas Lebih Baik Ya Dengan Masukkan Ukuran Tanpa Keluarannya Tanpa Keluaran Ya Jadi Di dalamnya Tidak Ada Outputnya Ya Nilai Yang Dikembalikan Adalah Harga Atau Variable Harga Ya Oke Deklarasi Harga Integer Ukuran String Ya Oke Sesuai Yang ada Di sini Ya Berikutnya Deskripsinya Deskripsinya Caranya Seperti ini Ya Oke Oh Ini Ada Karakter Yang Biru Ya Di sini Tidak Menjorok Kedalam Tapi Ini Lurus Ya Jika Kemudian Jika Tidak Ya Di dalamnya Sama Ya Oke Sekalian Saya perbaiki Sebentar Oke Jadi Yang Benar Adalah Bentuknya Seperti Ini Bukan Seperti Yang Tadi Ya Oke Oke Jika Ukuran S Maka Di Dalamnya Yang Dilukakan Apa Jika Tidak Maka Apa Jika Ukuran M Maka Sesuai Yang di Sini Ya Oke Oke Jadi Berikutnya Adalah Seperti Ini Ini Adalah Kelanjutannya Ya Jadi Satu Jika Ukuran M Maka Nah Makanya Membentuk Nomor Satu Lagi Ya Harga Sama Dengan Rp 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 Kemudian Dua Duanya Ini Dari Siapa Duanya Dari Ini Ya Oke Satu Duanya Ini Jika Tidak Maka Jika Ukuran Masuk Kedalam Lagi Ya Menjauh Kedalam L Jika Ukuran L Maka Satu Harga Rp 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 Kemudian Dua Jika Tidak Maka Oke Maaf Maaf Ada Kekeliruan Lagi Oke Maaf Ada Kekeliruan Tadi Jadi Disini Jika Tidak Maka Satu Harga Rp 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 Jadi Bentuknya Seperti Ini Jika Jika Tidak Disini Jika Tidak Dari Sini Sekali Lagi Jadi Nanti Kalau Kalian Buka Di Video Ini Kalian Bisa Screenshot Lebih Amannya Jadi Jika Tidak Maka Satu Jika Ukuran M Maka Terakhir Kembalikan Harga Nomor 5 Disini Adalah Kelanjutan Dari 4 Tadi 4 Disini 5 Return Harga Kalau disini Return Integer Harga Oke Kembalikan Harga Oke Berikutnya Untuk Fungsi Yang Bagian Kedua Dengan Parameter Kita Gunakan Contoh Dari Faktorial Materi Video 16 Oke Bentuknya Seperti Ini Untuk Logoritam Maka Bentuk Penulisan Bahasa Alaminya Bentuknya Seperti Ini Fungsi Faktorial Dalam N 2 Integer Kemudian Nilai Kembalian Return Type Integer Keterangannya Fungsi Untuk Mendapatkan Nilai Faktorial Dari Suatu Bilangan Dengan Parameter N Tanpa Masukan Jadi Tidak Ada Input Di Dalamnya Dan Tanpa Keluaran Nilai Yang Dikembalikan Adalah Variable Hasil Setelah Keterangan Berikutnya Ada Deklarasi Hasil Cacah Integer Kemudian Di Dalamnya Deskripsinya Hasil Sama Dengan Satu Kemudian Untuk Cacah Sama Dengan N Hingga Dua Dengan Langkah Min Satu Artinya Decrease Lakukan Lakukan Hasil Sama Dengan Hasil Dikali Cacah Kemudian Terakhir Adalah Kembalikan Hasil Atau Variable Hasil Return Integer Hasil Disini Oke Untuk Untuk Penulisan Ini Fungsi Metod Recursif Sama Saja Dengan Prosedur Dan Fungsi Penulisan Yang Di Sebelumnya Oke Terima kasih Kesediaannya Memperhatikan Dari awal Hingga Akhir Di video Ini Maaf Ada Beberapa Kesalahan Dari Saya Yang Di Slide Tadi Oke Jangan lupa Untuk Komen Di Ini Di bawah NPM Dan Nama Kalian Oke Terima kasih Saya Akhir Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh